Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 yang tidak mengharuskan pejabat negara seperti menteri atau wali kota mundur dari jabatan saat mengikuti kontestasi pilpres. Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018. Dalam PP nomor 53 tahun 2023 mengizinkan para menteri, gubernur, hingga wali kota untuk maju di pemilihan presiden tahun 2024 tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pasal 18 ayat 1A mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berserta pemilihan umum sebagai presiden atau calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pejabat negara baik itu menteri, gubernur, dan wali kota tidak perlu lagi mengajukan pengunduran diri ketika dirinya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden mendatang. Sebelum hal ini naik permukaan, masyarakat sempat dihubungkan dengan disahkannya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Apakah kedua hal ini dapat dikorelasikan sebagai intrik politik? Perubahan regulasi ini tentunya menimbulkan hipotesa di mana budaya nepotisme mulai berkembang dan tidak terlepas dari kepentingan politik. Kalau kita tercermati lagi, tentu ya aturan apapun dibuat atau masuk kepentingan 53 tahun 2023 pasti basisnya adalah basis kepentingan, basisnya adalah basis politik. Dan kalau sudah basis kepentingan dan basis politik, maka tentu yang diuntungkan ya pemimpinan ya grupunya Pak Jokowi begitu. PP nomor 53 tahun 2023 sangat berbeda dengan yang berlaku dalam kontestasi Pilpres 10 tahun kebelakang. Sebelumnya pada PP nomor 32 tahun 2018, secara eksplisit menyatakan setiap pejabat negara yang mencalonkan diri dan diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden diharuskan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya tanpa terkecuali. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1